selamat menikmati selamat menikmati pada kemesin ada yang kemesin ada yang enggak memang masih perdebatan sengit mengenai misfungsi ini harus gimana apakah enggak gimana-gimana atau harus gimana-gimana jadi gimana nih bingung saya juga ya nah cuman kalau sudah setengah bulan syakban nah itu sebetulnya ada sebagian yang melarang untuk saum karena mendekati dan larangan untuk saum ini semakin kuat ketika sehari atau dua hari lagi sebelum Ramadan supaya tidak dianggap saum syakban itu bagian dari saum Ramadan kalau yang enggak rutin saum tapi kalau dia udah rutin saum ya saum nemis ya nemis-nemis ngenen-nen gitu ya ngenen-kemis ya nah maka teruskan saja atau terbiasa saum daun maka teruskan saja ya walaupun tanggal 30 syakban atau 29 syakban dan karena memang tinggal kurang lebih dua pekan lagi Ramadan itu ya kurang tahu nih kalau pemateri yang lain sudah membahas mengenai ya Ramadan atau belum baik pikirnya atau apa cuman kalau requestnya saya berarti tafsir ya kalau requestnya saya berarti tafsir kenapa tafsir supaya kitab-kitab tafsir yang ada di perpustakaan asrama kebaca gitu ya ya iyalah sudah capek-capek mempuluhi kitab-tafsir masih enggak dibaca jadi biar kitab-kitabnya terbaca saya jamah ya saya baca dikit-dikit isinya saya sampaikan kepada antum semua saib dan shoum ini ya dari semua ya kalau ditanya rukun islam ya kan suka ada sosial eksperimen tuh ya rukun islam apa saja ya iman kepada Allah enggak nyambung ya gitu ini jangan sampai ya kita ataupun ya family kita atau anak-anak kita enggak tahu rukun iman dan rukun islam ya padahal rukun iman dan rukun islam itu ada di hadis arba'in nomor 2 ya hadis arba'in kan sudah ada terjemahannya ya tipis itu hadis arba'in ada di situ ada hadis arba'in nomor 2 di hadis arba'in nomor 2 ya dikisah mengenai malaikat jibril datang menyerupai seorang laki-laki ya kemudian malaikat jibril bertanya kepada rasulullah akbirni anil islam kabarkan kepadaku mengenai islam kemudian rasul menjawab islam itu adalah rukun islam yang 5 antah syahada Allah ilaihi Allah wa anna fahamada rasulullah wa tukimu sholah wa tukiyah zakah wa tasum ramadhan wa ta'u jalba'in dan istatokta ilaihi sabila jadi islam itu adalah mencapai syahadat ya kemudian sholat zakat shawu kemudian ibadah haji ya sudah segitu islam itu ya nah makanya gak ngapa-ngapa ngapain cuman yang 5 itu aja muslim itu cukup gitu ya kemudian jadi shawm ramadhan yang akan kita melaksanakan besok insyaallah itu adalah salah satu dari rukun islam yang 5 yang namanya rukun neto tiang kalau tidak dikerjakan satu bangunannya oleng ya kalau bangunannya oleng kena gempa runtuh nah makanya dari 5 rukun islam ini dari 5 rukun islam ini syahadat syahadat dengan sholat ya syahadat dengan sholat makanya diletakkan ya deketan karena setiap kali sholat kita pasti mengucapkan syahadat di sholat ada syahadat gak pas ketika apa tersyahud awal apa akhir dua-duanya jangan awal luang ya enggak setiap syahadat itu ada berarti kalau kita sholat dalam satu hari lima waktu ya syahadatnya berapa kali eh syahadatnya berapa kali subuh sekali ya minimal nih karena kan subuh tersyahudnya sekali ya kok saya tersyahudnya dua kali itu sama dua kali gitu ya subuh sama dua di jama kali gitu ya subuh sekali kemudian duhur dua kali asar dua kali ya maghrib dua kali isya dua kali berarti sembilan kita mengucapkan syahadat ya nah jadi setiap kali kalau itu sholat wajib aja kalau boleh sholat sunnah lebih banyak lagi kita syahadatnya ya kemudian sholat juga sama syahadat sholat sholat sehari lima waktu nah zakat zakat ini ada dua zakat yang wajib itu ada dua zakat mal dengan zakat pitri ya zakat mal itu enggak setiap enggak setahun zakat mal itu setahun sekali cuman enggak bareng ya zakat mal itu setahun sekali tapi enggak bareng zakat pitri setahun sekali bareng ya jadi zakat mal jangan pas zakat pitri belum tentu harusnya kalian itu zakat malnya itu bulan syaban tapi kalian zakat malnya itu ah biar bareng dengan zakat pitra berarti kalian telat ya dan itu dosa kalau misalkan harusnya zakat malnya itu bulan dul kok dah tapi bayar zakat malnya itu bareng dengan zakat pitri bulan syakwal ini bisa tapi kalau zakat malnya harusnya bulan syaban tapi dibayarnya pas malam idul pitri berarti dosa karena telat jadi zakat mal dengan zakat pitri itu enggak bareng ya zakat mal setiap orang itu beda-beda ya jadi kalau saldo di ATM-nya nyampe nisob ya nyampe nisob 20 dinar gitu ya 48 gram emas enggak tahu emas sekarang berapa ya ada emas wahyu emas dan seterusnya banyak banget di sini emas-emas di sini ya nah hitung satu tahun enggak setahun baru keluar zakatnya jadi kalau dia nyampe nisobnya ya bulan syaban bulan syaban besok itu harus bayar makanya nisob haul zakat mal itu beda-beda tapi kalau zakat pitri bareng semuanya ya kemudian romadon romadon setahun sekali ya kemudian haji-haji juga setahun sekali jadi dari lima rukun islam ini dari lima rukun islam ini ada yang dikerjakan harian ada yang dikerjakan setahun sekali ya ada yang dikerjakan harian ada yang dikerjakan setahun sekali nah bulan romadon itu yang termasuk dikerjakan setahun sekali dan sahun misalkan ya kalau perhitungan Masehi kan 365 Kalau di kita karena Bulan Hijriah itu Harinya kalau enggak 29.30 Kalau bulan Masehi itu kan Januari Pasti 31, ya enggak Januari 31, Februari gitu kan Kita kan pakai ini ya enggak Tapi kalau bulan Masehi Kalau Hijriah Itu enggak ketahuan, enggak bisa Enggak bisa, oh ya Ramadan 31, Ramadan 30 Syawal 29 Nggak, enggak kayak gitu Jadi dia selalu berubah, ngikutin bulan Tergantung moodnya bulan kayak gimana Kalau misalkan bulan munculnya bisa jadi Ya bisa jadi Ini bulan Syakban 29, nanti bulan Ramadan 29 lagi Bisa jadi seperti itu Karena dia mengikuti pergerakan Pergerakan bulan Dan Ayat mengenai Ya Fikih Ramadan itu Hanya disebutkan di surat Al-Baqarah ini aja 183 Sampai 187 aja Ya Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhal ladzina amanu Kutiba'alaikum musyiam Kama kutiba'ala ladzina min kablikum La'an lakum tatakum Wahai orang-orang yang beriman Diwajibkan diwajibkan atas kalian Kutiba'ala disitu artinya diwajibkan Nah ada beberapa ayat yang menggunakan kutiba loh Sebelum ayat shawm ini ya Ada Kutiba'alaikumul kisos Yang paling dekat Ada Kutiba'alaikumul kital Kisos itu Ya Nyawa bayar nyawa Gitu ya Nyuri potong tangan Itu kisos Kemudian Ada kital Ya Diwajibkan atas kalian Kital Kital itu perang Ya Kemudian setelahnya baru ada Kutiba'alaikumul Kutiba'alaikumusyiam Nah Tapi penyikapan kita terhadap Ayat-ayat kutiba yang lain itu beda Ya gak Ya Pas begitu ayat mengenai Kutiba'alaikumusyiam Wah Ya Kita itu eforia banget Uh Ramadhani Ya semangat dan seterusnya ya Tapi pas begitu Kutiba'alaikumul kisos Agak ogah-ogahan Ya gak Padahal ya Karena ini memang berkaitan dengan hukum positif Ya Misalkan nyuri Ya lebih dari setengah dinar Tangannya dipotong Gitu ya Tangannya dipotong Tapi dikisakan enggak Jadi penerapan hukum Kutiba'alaikumusyiam Dengan Kutiba'alaikumul kisos Itu beda Ya Kemudian disitu Ya Ya ayuhaladzina amanu Gak semua ayat Kalau Al-Quran itu ada Ya 6.232 Misalkan Tidak semua ayat itu dimulai dengan Ya ayuhaladzina amanu Kadang ya ayuhaladzina amanu Kalau ya ayuhaladzina Berarti yang disuruh itu seluruh manusia Bukan hanya yang mu'min saja Tapi kalau ya ayuhaladzina amanu Berarti khusus untuk Kita-kita aja Orang Islam ya Yang beriman Kenapa tidak Ya ayuhaladzina aslamu Ya Orang-orang yang berislam Selalu ayatnya itu Ya ayuhaladzina amanu Karena Ya Sebetulnya Islam punya definisi sendiri Tapi ketika disebutkan salah satu Ya Saya seorang Ya muslim Berarti dia mu'min juga Kutiba'alaikum musyiam Diwajibkan atas kalian Sohum Kama kutiba'ala ladzina Min koblikum Sebagaimana Diwajibkan Sohum tersebut Kepada orang-orang Sebelum kalian Ya Nah Kalau misalkan ayatnya itu Diwajibkan kutiba'alaikum musyiam La'anlakum tatakun Kayak gitu aja Diwajibkan atas kalian Sohum Mudah-mudahan Dengan Sohum tersebut Kalian jadi bertakwa Rasanya berat banget Kenapa? Kayaknya Cuman umat kita doang Yang disuruh Sohum Ya Tapi kalau misalkan Ya disebutkan Kama kutiba'ala ladzina Min koblikum Sebagaimana Diwajibkan atas Sohum Sebelum kalian Sohum Sebelum kalian juga disuruh Sohum Ya Maka Rasanya akan Ya Yang lain juga Sohum Kita juga Sohum Ya jadi biasa saja Jadi terasa ringan Karena kalau misalkan Berat Karena kalau misalkan Beban Ya dipikul bersama-sama Dikerjakan bersama-sama Yang lain juga ngerjain Ya Maka akan terasa ringan Gintunya Kalau misalkan Ya Gampangnya begini Kalian kerja Kemudian Cuma kalian yang dipotong gaji Yang lain gak dipotong gaji Kayaknya beban banget Tapi kalau misalkan Ya dipotong gaji Tenang bro Satu kantor dipotong gaji semua Udah Biasa saja Kenapa? Toh semuanya sama Bebannya sama Dipotong gaji semua Gintunya Atau misalkan Ya BBM naik Ya Yang naik BBM bukan cuman di Jakarta doang Di tempat yang naik juga BBM naik Jadi Ya beban Kalau di Ya Dikerjakan bersama-sama Itu akan terasa ringan Ya Sebagaimana diwajibkan Saum tersebut Kepada kaum-kaum Sebelum kalian juga Berarti kaum Sebelum Nabi Muhammad Saum Nah gimana Saumnya? Apakah Sebagaimana? Jadi zaman dulu Kaum sebelum Kaum sebelum Nabi Muhammad Itu Saum Ya Apakah yang sama itu Ini kan sedang nyamain ya Diwajibkan atas kalian Saum Sebagaimana kaum dahulu juga Saum Nah Saum-kaum dahulu Seperti apa? Ya ini Ya analoginya itu Analogi Ke kaum yang sebelumnya Bukan hanya Bukan dari segi tata caranya Tapi dari segi kewajibannya Pokoknya Kaum sebelum kalian Juga Saum Teknis Saumnya Beda-beda Ya Kalau Nabi Pas Ibu nanya Nabi Kalau Siti Mariam Saumnya Beda Karena secara bahasa Ikuti Ba'alaikumun Siam Siam atau Saum Sama saja Secara bahasa Saum itu artinya itu adalah Imsak Ya Dan kalau jadwal Saum Ini jadwal Saum Belum pada muncul ya Nah nanti mendekati Ya bulan Ramadan Bakal muncul tuh Jadwal Saum Ya Orang sih gak peduli jadwalnya Yang penting Bagaimana nih Bank mana nih Yang luarin jadwal Saumnya Misalnya kan kayak gitu ya Nah Di jadwal Saum itu kan suka ada Jadwal Sholat Subuh Sholat Subuh Dan ada jadwal Imsak Disitu ya gak Imsak sekian Biasanya Imsak itu 10 menit sebelum Sholat Subuh ya gak Ya Itu Saum tuh mulai dari Imsak Apa dari Azan Subuh Bukan dari Imsak Ya tapi dari Azan Subuh Ya jadi Secara bahasa Imsak itu artinya menahan 10 menit sebelum Azan Subuh Itu sudah mulai menahan Nah kesannya Saum itu dimulai dari Jadwal Imsak Enggak Saum dimulai dari Agan Subuh Bukan dari jadwal Imsak 10 menit sebelum Subuh Bukan Nah Imsak secara bahasa Itu artinya adalah menahan Ya Jadi Lafad Saum Sebelum Rasul S.A.W. Diutus itu sudah ada Cuman maknanya itu Adalah menahan Ya Kalian misalkan Nahan kentut Itu Saum itu Ya Nahan pipis Saum Nahan kangen Saum Pokoknya segala nahan itu Saum Gitu ya Kemudian motor mau jatuh Ditahan Saum Gitu ya Semua menahan itu Saum Antara makna bahasa Ya makanya suka ada Di dalam Definisi Jadwal Imsak Itu Ada definisi Lugotan Masjilahan Ya Etimologi dan terminologi Gitu kan Nah ketika Rasul S.A.W. Diutus Terjadi banyak Pergeseran Kosa kata Salat yang asalnya Doa jadi Ritual khusus Saum yang asalnya Maknanya menahan Menjadi ritual khusus Yaitu Ya Menahan diri Dari makan Minum Ya Kemudian berhubungan Badan Dimulai dari Terbit majal Sampai terbenam matahari Ya Disertai dengan niat Dengan syarat Dan dukung tertentu Gitu kan definisi Saum itu Bahkan di beberapa kitab Ditampahkan Ya Menahan Segala sesuatu Yang membatalkan Saum Dan yang membatalkan Pahala Saum Terkadang Kita terlalu fokus Ke definisi Secara pikih Yaitu Gimana caranya Supaya Saum kita Gak batal Saking gak mau batalnya Lagi mandi Mau kentut aja Ditahan Gitu ya Renang libur Ya Kenapa Kentut di kelam renang Saum batal Wah sampai segitu ya Ya Sampai lupa Ya Penghancur Pahala Saum Itu Gak dijauhi Gak ditahan juga Ya kan Ada hadisnya ya Enggak Ya Rubaswa'i min laisalahu min syamihi Ilal ju'wal atas Banyak yang Saum Tapi gak punya pahala Saumnya Hanya lapar dan haus aja Kenapa? Karena Ngegiba Nyakitin orang Dan seterusnya Secara pikir Dia udah Saum Tapi secara catatan Secara catatan pahala Nol Makanya Beberapa ulama Menambahkan Baterainya Kayaknya baterainya Makanya beberapa ulama Menambahkan Menahan diri dari Yang membatalkan Saum Dan yang membatalkan Pahala Saum Gitu ya Definisi Saum itu Nah jadi Persamaan antara Saum kita Dengan Saum sebelumnya Adalah sama-sama wajib Bukan persamaan Dari segi waktu Dan tata cara Saum seperti kita Ini Saum yang kita Kerjakan sekarang Yang besok kita kerjakan Itu adalah Proses akhir Dari Saum yang pertama kali Diwajibkan kepada Rasulullah Gitu ya Nah Kalau Maryam Ibunda Nabi Isa Ini nazar Tulir rohman Sauman Falan ukal limal Yaumah Insiya Saya bernazar hari ini Satu hari aja Saya bernazar hari ini Untuk Saum Ya Saumnya bagaimana Falan ukal limal Yaumah insiya Saya tidak akan Berbicara kepada Satu orang manusia Pun hari ini Jadi Saumnya itu Gak ngomong Ya Bayangin Kalau Saumnya Ya Ibunda Maryam Diterapkan Ke umatnya Nabi Muhammad Repot Gak bisa kerja Ya Bahasa isarat semua nanti Karena gak ngomong Ya Dan itu yang dilakukan oleh Ibunda Maryam Ketika ditanya Kan Ibunda Maryam itu Kan ngelahirin Ya Gadis Gak punya suami Tiba-tiba ngelahirin Bingung coba Gimana cara ngomongnya Ya Orang kalau udah benci Ngomong apapun Gak diterima Akhirnya Gak ngomong Udah Ya Ketika Sudah lahir Nabi Isa Ya Kemudian dibawa Ke kampungnya pulang Orang pasti bertanya-tanya Siapa ini Gak dijawab Langsung nunjuk Gitu ya Artinya Lu tanya sendiri sama bayinya dah Gitu ya Tanya sendiri sama bayinya dah Ya Ternyata Bayinya ngejawab gak? Bayinya ngejawab Ya Ini Abdullah Atani Alkitab Wajahalani Nabiya Wajahalani Mubarakat Nabi Isa ngomong Waktu masih bayi merah Masyarakat kaget gak? Kaget Ya Kemudian dipantau terus Sampai Nabi Isa gede Dan seterusnya Jadi Ya Ibunda Maryam Saunya itu adalah Tidak berbicara Ada diwayat yang lain Yang mengatakan Ya sebetulnya umat Nasroni Itu diwajibkan Saum sama Di bulan Ramadan juga Cuma Ya Ya Nasroni itu banyak Nawarnya ya Jadi asalnya sama Seperti kita Saumnya itu di bulan Ramadan Cuma karena Bulan Ramadan itu Kadang terjadi Di musim panas-panas banget Terkadang terjadi Di musim dingin-dingin banget Kemudian Rajanya Kadang gak setuju Akhirnya Yaudah Kalau gitu Ya kalau gitu Kita Pindahin aja Saumnya ke bulan yang lain Yang cuacanya menengah Gak ekstrim Setuju Setuju Ketok palu pindah Saumnya Bisa gimana coba Di Islam gak bisa Kayak gitu Ya Tapi ada ding yang punya ide Seperti itu Ibadah haji Pindahin aja ke bulan yang lain Ada Gak usah sebut nama lah ya Gitu Ya Takutnya Ada pensnya disini ya Ada Bulan haji Jangan bulan julija Penuh Pindahin aja ke bulan yang lain Kosong Gitu ya Ada yang kayak gitu ya Ya mirip-mirip Nasroni lah ya Dikit gitu ya Nah Nasroni itu seperti itu Dipindahin tuh Saumnya yang satu bulan 30 hari Dipindahin ke yang cuacanya menengah Setelah dipindahin Ya karena kita sudah Ngelenggar syariat Oke kita tambah 10 hari Jadi 40 hari Gitu ya Kemudian berikutnya Rajanya sering sakit-sakitan Ya Wah raja sering sakit-sakitan Saumnya libur dulu Gitu ya Kemudian sebagai Ya penegus rasa bersalah Ditambahin 7 hari Jadi 47 Ya Kemudian Datang raja berikutnya Apaan ini Tanggung banget 47 Tambahin 3 hari Jadilah 50 hari Dikerjain gak kagak Karena kebanyakan Gitu ya Iya lah 30 hari aja kita bengek Ya gak Pokoknya 50 hari Akhirnya Ya makanya Ya orang-orang Nasroni itu Allah mengsipati Orang-orang Nasroni itu Dengan Dengan Dolin Ya Dengan dol Dol itu sesat Kenapa? Ya karena mereka suka Menyesatkan diri sendiri Udah bener Saya lihatnya kayak gini Ditawar-ditawar Dan seterusnya Nah mudah-mudahan Dengan soal tersebut Mudah-mudahan Kalian menjadi orang-orang Yang bertakwa Takwa itu apa? Takwa Takwa itu apa? Bukan takut walima Takwa Takut walima Takwa itu Jadi takwa itu Melaksanakan perintah Allah Kemudian menjauhi larangannya Secara bahasa Takwa itu artinya adalah Takut ya Hati-hati Jadi kalau kita misalkan jalan Di Jalan yang banyak durinya Kita gak bisa Semparang Gapasih Kita hati-hati banget Di jalannya ada duri Dan seterusnya Dan seterusnya Takwa itu seperti itu Jadi Saum yang tidak Saum yang tidak Menambah ketakwaan Gagal saumnya Saum yang tidak Menambah ketakwaan Gagal saumnya Kapan ketakwaannya Ketakwaannya itu Hasil dari saum Makanya orang sering Mengatakan Saum itu seperti Kawah Chandra di muka Atau kawah Apalah Ada kawah-kawahnya gitu Artinya Kita Digemblengnya itu Di bulan Ramadan Kelihatan hasilnya itu Di bulan Syawal dan seterusnya Nah makanya Pas bulan Syawal Mungkin semangatnya Masih ada Kemudian setelah Syawal Julkodah Masih ada semangatnya Karena bentar lagi Mau bulan haji Kemudian dari Julkodah Muharram Ada Ashuro Nah Setelah Muharram Sofar Baru mulai kendal Begitu rojab Agak naik lagi Iya gak Begitu rojab kan Wah udah mulai Allahumma bariklan Nafi rojabah Wasyambana Wabalik narobar Itu dari mulai rojab tuh Sekarang kita udah Dibilang syabat Allahumma bariklan Nafi syabat Wabalik naromadun Dari mulai rojab Suasana ramadun Itu udah mulai terasa Ya Ya Bulan Ya Bulan Jumat Awal Jumat awal Jumat Jumat Sani itu Lagi putur-puturnya itu Ya Kalau Pas bulan Muharram Itu masih ada Sohum Ashuro Kita masih ada semangat nih Keseni-keseninya putur Nah begitu rojab Naik lagi Nah makanya Ketakwaan ini Kalau Sohum tidak Menghasilkan ketakwaan Sohumnya gagal Ya Kita udah berapa kali Sohum gagal mulu Iya gak Ya Rasul Sarewas Salam Dengan Rasul Sarewas Salam Sendiri Sohum wajibnya itu Cuman sembilan kali Sohum Cuman sembilan kali ya Jadi Rasul itu Tidak Sohum dari kecil Enggak Ya Kalau anak kita Sohum itu dari kecil Ya wajah Tapi kalau Rasul Sarewas Salam Sohum Ramadan itu Cuman sembilan kali Karena Sohum Ramadan itu Jadi kan Rasul itu Mengalami Mekah Pasal Madinah Di Pasemekah beliau itu 13 tahun Kemudian hijrah ke Madinah Di Madinah itu beliau 10 tahun Dari 10 tahun ini Nah Sohum diwajibkan pada tahun kedua Jadi tahun pertama Di Madinah itu Tidak ada Sohum Tidak ada Sohum Ramadan Sohum ada Tapi bukan Sohum Ramadan Sohumnya Sohum Ashuro Ashuro itu dari Ashir Ashir itu artinya 10 Jadi Sohum tanggal 10 bulan Muharram Ashuro Itu Jadi ketika Rasul datang Ketika Rasul datang Ya Para sahabat ngelihat Orang-orang Yahudi itu Pada Pada Sohum Kemudian Ya mereka Sohum apa sih Ya Tanggal 10 Ashuro Sohum apa sih Maksudnya Ngapain sih mereka Sohum Tanggal 10 Ashuro Kemudian orang Yahudi menjawab Kita Sohum 10 Ashuro Karena pada tanggal 10 Ashuro Itu Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun Ya Orang Yahudi beralasan Mereka Sohum setiap 10 Ashuro Karena pada tanggal 10 Ashuro Nabi Musa diselamatkan Dari pasukan Fir'aun Kemudian kata Rasulullah itu Lah Musa masih saudara saya Ya Beda ibu Karena Nabi Musa Dari garis Apa Ishak Sedangkan Rasul Dari garis Nabi Ismail Ya Beda ibu saja Karena Nabi Ibrahim Istrinya Ya Siap ya Nah Jadi Ya Kemudian Rasul mengatakan Nah Aku bimusa Kita lebih berhak Dengan Nabi Musa Akhirnya Tahun pertama Di Madinah Rasul Sallallahu Sohumnya Sohum Ashuro Jadi ketika itu Sohum yang pertama Kali itu bukan Sohum Ramudan Sohum Ashuro dulu Tahun kedua Baru Turun Ya Ayuhalazina Amanu Ini turun pada Bulan Syakban Ya Ayuhalazina Amanu Turun pada Bulan Syakban Tahun kedua Di Madinah Pas bulan Ramadhan Berarti kan Ini bulan Syakban nih Turun ayat Sohum Ya Ramadhan Oh berarti bulan besok nih Sohum nih Berarti bulan besok nih Kita Sohum Oke Pas masuk Masuk Ramadhan Perang Pas masuk bulan Ramadhan Perang Perang Badar Kubruk Bayangin Coba Ya Perang itu Taruhannya nyawa Bahkan Ibnu Taimiyah aja Ya Ketika Ibnu Taimiyah Ya Memimpin pasukan Melawan Mongol Tatar Ibnu Taimiyah itu Sampai Membatalkan Sohumnya Ya Jadi Ibnu Taimiyah itu Ya Setelah sidak pasukan Kemudian Memperlihatkan kurma Kemudian dimakan Gitu ya Kurma kemudian dimakan Artinya Kalian itu akan berperang Batalkan Sohum Tapi zaman Rasul itu enggak Sohum pertama Pertama Sohum wajib pertama kali Kemudian Harus dalam keadaan Berperang juga Wah itu perang itu Taruhannya nyawa Jadi sangat-sangat Sangat berat sekali Nah kalau kita Ya zaman sekarang Kita juga perang Usad Perang rebutan kursi Di KRL Perang rebutan kursi Ya Di Transjakarta Ya Itu perang juga Ya tapi kan Nyaman ada asanya Ya zaman dulu itu Seperti itu Ya La'allakum tatakun Ayyaman ma'dudatin Nah jadi Hanya beberapa hari Tertentu saja Jadi tidak Satu tahun full Nah jadi Ketika Allah Mensyariatkan Ibadah Sohum Kemudian Allah Kasih tahu Kaum sebelumnya Juga Sohum Oke Jadi terasa ringan Kalau misalkan Eh Wahai umat Islam Sohum kalian Wah berat Berat gak makan Gak minum Berat banget Kaum sebelum Kalian juga Sohum loh Oh gitu ada temennya Kemudian Kalian cuman Sohum Beberapa hari tertentu loh Satu bulan doang loh Oh tambah ringan Bayangin kalau disuruh Sohum Gak jelas bilangannya Sohum seumur hidup Pusing Gitu ya Tapi hanya 30 hari Saja maksimal 29-30 29-30 Karena Ya Tahun hijriah Tidak punya tanggal 31 Tidak punya tanggal 28 Cuman 29 dan 30 Faramankana Minkum maridun Awala safarin Fa'iddatun Min ayya Min ukhor Barang siapa Di antara kalian Yang sakit Atau sedang dalam safar Fa'iddatun Min ayya Min ukhor Maka Sohumnya itu Diganti di hari-hari Yang lain Selain Ramadan Ya Ketika Bulan Ramadan masuk Kemudian dia sedang safar Ya Nah makanya Satu Ramadan besok nih Satu Ramadan besok Kalian lagi dimana Ya Di rumah Kena libur bersama Bagus berarti Tapi takutnya Pas satu Ramadan besok Kalian lagi mudik Ya Kalian lagi mudik Masih di perjalanan Nah Sohum apa enggak Gitu ya Awala safarin Atau lagi sakit Atau sedang safar Nah Sakit seperti apa Sakit seperti apa Yang diperbolehkan Untuk tidak Sohum Sakit yang Kalau dengan Sohum Maka sakitnya Akan bertambah parah Atau Sakit yang Kalau dia Sohum Sembuhnya jadi Bertambah lama Kalau seperti ini Maka jangan Sohum Atau sakit yang Minum obatnya Harus rutin Kan ada beberapa penyakit Yang minum obatnya Harus 7 jam sekali Terserah Pokoknya 7 jam sekali Kalau seperti ini Maka Gak bisa Gak bisa Minum obatnya itu Digeser gak bisa Mau gak mau Ya dia gak Sohum dulu Sampai Kesehatannya Membaik Kemudian Nah jadi Orang yang Sakit atau Sakit atau sedang Sakit atau sedang Safar Maka diganti Dengan hari yang lain Ada pun yang Faman Wa'ala ladhina yuti kunahu Dan kepada orang yang Mampu Fidjatun Fidjatun To'amu miskin Maka si Sohumnya itu Diganti dengan Ngasih makan Loh kok gitu sih Jadi gak ada yang Sohum dong Nah Jadi Tahap pertama dari Sohum itu Opsional Kalau yang sedang Safar Atau yang sedang Sakit Oke lah Gak Sohum Diganti dengan hari yang lain Nah ini ada yang sehat Bisa Sohum Tapi gak mau Sohum Boleh Boleh Di tahap pertama Ya Di tahap pertama Bisa milih Sehat nih Tapi saya lagi malas Sohum aja Diganti dengan Fidjat Kalau sekarang gak bisa Karena kita sudah di fase akhir Fase awal Sohum itu Masih bisa milih Ya Kemudian Faman Tato wa'akhirun Fahu wa'akhirullahu Dia ngasih Fidjat Satu hari Satu orang miskin Kemudian Barang siapa yang Ngelebihin Fidjahnya Itu lebih bagus lagi Ngasih satu mood Kemudian sempat Sempat saya tanya Ya Satu mood Jadi Fidjah itu Misalkan Kalau sekarang ya Kita udah punya orang tua Udah sepuh Udah gak bisa Saum Kalaupun Saum Ya orang tua yang udah sepuh Udah gak bisa kebedain Mana anak Mana cucu Hah Kalau orang yang seperti ini Udah gak usah disuruh Saum aja Dia aja gak bisa kebedain Mana Senin Mana Ahad Ya Kalau orang tua yang udah seperti ini Dia gak tau mana roja Mana saban Mana Ramadan Ya gak Udah Dia Kadang orang tua itu ada yang Belum makan Padahal udah Udah makan padahal belum Kalau yang seperti ini Udah Mendingan jangan Som Bayar Fidjah aja Ya Bayar Fidjah aja Nah Fidjahnya berapa Satu mood Ya Ngasih makan Satu mood Nah Ya Antara ngasih makan Satu orang miskin Satu hari Dengan satu mood Ternyata berbeda Kalau lihat dari zaman sekarang Satu mood itu Setangkup Ya Ini satu mood Satu mood itu segini Ya Nah Beras Kalau setangkup kayak begitu Beras kalau setangkup kayak gitu Dimasak jadi berapa porsi Jadi berapa porsi Pernah gak Ambil beras segini Kemudian masak Jadi berapa porsi Empat Beberapa Lagi diat apa ya Dua Iya gak Gak tau sih Kalau porsi saya sih dua Gitu Gak tau sih Malum lagi masa pertumbuhan ya Gitu Setangkup segini Kan beras nih Beras ya Karena kita kan makannya beras Beras setangkup Kemudian kita rebus Kita masak Itu bisa jadi Dua porsi lebih ya gak Ya kan Dua porsi lebih Nah Makanya Kemarin tuh saya tanya ke Ustadz yang memang fokus di pikir ya Saya tanya Ini sebetulnya video itu Sekali makan Atau satu mood Karena beda Kalau sekali makan Terserah mau satu mood Mau setengah mood Tapi kalau harus satu mood Berarti dua kali Bisa dua kali porsi Bisa dua porsi Nah Kalau misalkan sekali makan Yaudah kasih aja nasi padang selesai Tapi kalau dua kali makan Satu mood kan bisa dua kali makan Bisa Oh berarti ngasih makannya Dua kali nasi padang Tokor gue Gitu Cari aja nasi padang Yang sepuluh ribu kan Banyak ya gak Gitu Nah makanya Ya Sepertinya memang Yang lebih hati-hati itu Satu mood itu adalah Dua porsi makan Satu mood itu adalah Dua porsi makan Coba aja Beras satu mood Dimasak itu Jadi bisa dua porsi itu Ya jadi Untuk lebih hati-hatinya Kalau kita punya orang tua Yang sudah sepuk Ya orang tua yang sudah sepuk Berarti opidia Berarti selama satu bulan Ya Ngasih Ya Satu hari Dua porsi makan Satu hari kan dua porsi makan Satu hari kan satu mood Berarti dua makan Ya daripada repot Mendingan ngasih makan bareng Kita makan sahur Dia makan buka Samain aja Ya Cari satu orang pakir miskin Ya Kita bungkusin sahur Kemudian kasih Makan Buka bungkusin Kasih Udah selesai Nah Kemudian Yang dilebihkan dari sahur tumbut Itu lebih baik lagi Nah jadi ketika awal itu kan Masih opsi Yang sehat Kuat Bisa sawum Bisa bayar pidia Tapi kalau sawum Itu lebih bagus lagi Nah Nah ayaman makdudat Kalian diwajibkan Untuk sawum Di beberapa hari tertentu Beberapa hari tertentunya Itu bulan apa Syahrul Ramadan Pada bulan Ramadan Dan di bulan Ramadan Yang pada bulan tersebut Unzila fihil Quran Diturunkan di bulan tersebut Al-Quran Jadi Ramadan Dengan Al-Quran Itu gak bisa Dipisahkan Ramadan Dengan Al-Quran Gak bisa dipisahkan Ya Kalau kita Ramadan dengan kerja Gak bisa dipisahkan Gak Ramadan dengan Quran Bukan Ramadan dengan kerja Ya Ramadan dengan Quran Itu gak bisa dipisahkan Al-Quran turun itu Pertama kali itu Pada bulan Ramadan Unzila Unzila itu Diturunkan pertama kali Setelah pertama kali Diturunkan Seterusnya di bulan-bulan Yang lain Tapi pertama kali Banget ke Rasulullah Ya Al-Quran pertama kali Turun ke Rasulullah Surat apa Al-Alak Ayat 1 sampai Sampai 5 Ikhra bismillahirrah Nah itu tuh Ikhra bismillahirrah Itu bulan Ramadan Jadi ketika Rasulullah salam bertemu Dengan Malaikat Jibri Di Gua Hiro Itu bulan Ramadan Ya Itu bulan Ramadan Menurut Ibn Abbas Ya Jadi Al-Quran itu Diturunkan Al-Quran itu kan dari Allah Ya Diturunkan ke langit dunia Ke Baitul Izzah Nah Al-Quran Ya yang jumlahnya 30 jus Itu diturunkan Sekaligus Ya Dari Lawul Mahfud Ke Baitul Izzah Sangsung itu 30 jus Baitul Izzah itu Langit dunia Langit dunia itu Yang kelihatan ada Bintang Matahari Bulan Dan seluruhnya Itu masih Langit dunia Ya Jadi langit itu Langit ada berapa lapis Tujuh Ya Seluruh pengetahuan manusia Mengenai perlangitan Ya Itu baru langit pertama Kenapa? Karena manusia ketika Meneliti langit Belum ketemu dengan Malaikat menjaga Langit kedua Karena dari langit pertama Ke langit kedua Itu ada yang jaganya Gak bisa masuk ke Level langit kedua Sebelum ditegur Sama malaikat Ya Rasulkan ketika Isra Miros itu kan Pas mau ke langit kedua Itu ditanya Siapa? Mau ngapain? Saya Jibril Saya bawa Muhammad Baru menaik Begitu terus-terus Terus-terus Jadi Langit pertama dengan langit kedua Tentu lebih luas Langit kedua Dan seterusnya Dan seterusnya Nah Seluruh pengetahuan manusia Mengenai langit Galaksi Bimak Sakti Itu masih langit pertama Bayangin Itu baru Ngomongin Dunia kita Jadi sangat gede Sangat luas banget Nah Dari Lahul Mahfud Ke langit dunia Itu 30 just Dari langit dunia Ke Rasulullah Baru dicicil Nah pertama kali Cicilan pertama Sulat Al-Alak Ayat 1-5 Itu pada waktu Bulan Ramadan Pada waktu malam Laylatul Qadat Jadi Bulan Ramadan Yang bulan pertama kali Diturunkan Al-Quran Al-Quran disitu Sebagai hudan petunjuk Ya bagi manusia Dan sebagai penjelas Dari Al-Hudda Dan Al-Qurqan Jadi fungsi Al-Quran Yang diturunkan kepada Rasulullah Pada bulan Ramadan Itu adalah sebagai petunjuk Ya Faman syahidamin Kumushahrafal yasumhu Siapa saja Di antara kalian Yang menyaksikan Bulan Ramadan tersebut Maka hendaklah dia sawum Yang menyaksikan Bulan Ramadan Maka dia harus sawum Artinya Kalau pas bulan Ramadan Masuk Kalian tidak menyaksikan Bulan Ramadan Karena sedang safar Tidak wajib sawum Tapi rusak Tapi kalau sedang mukim Tidak kemana-kemana Kemudian masuk bulan Ramadan Kalian wajib sawum Makanya Di beberapa kitab pikir Dalil mengenai wajibnya Sawum Ramadan Itu ada yang menyebutkan Itu ada yang menyebutkan Ayat ini Faman syahidamin Kumushahrafal yasumhu Walaupun Mayoritas kitab-kitab pikir Kalau misalkan ditanya Apa landasan dalil Sawum Ramadan Ini kurang tepat Kalau ayat ini Mengenai sawum Secara umum Dalil mengenai Wajibnya sawum Bulan Ramadan Adalah Faman syahidamin Kumushahrafal yasumhu Siapa saja Di antara kalian Yang menyaksikan Bulan Ramadan Wajib sawum Nah itu dalilnya Waman kana maridun Aw'ala safarin Fa'indatun Min ayya Min uhur Dan siapa saja Di antara kalian Yang sakit Atau sedang safar Maka diganti Dengan hari-hari yang lain Kok diulang lagi sih Ada safar Ada marid Di ayat sebelumnya Kan ada safar Ada marid Ya enggak Di ayat sebelumnya itu Di ayat sebelumnya Ada opsional Sawum atau enggak Bagi orang yang sehat Jadi orang yang sehat Itu ada opsi Sawum atau enggak Kalau enggak Sawum bayar vidya Atau sawum lebih baik Kemudian Yang sakit Dengan yang safar Diganti di hari yang lain Nah Di ayat yang setelahnya Di ayat yang setelahnya Opsional dihapus Ya Lihat Di ayat yang setelahnya Tidak ada opsi yang sehat Bisa sawum bisa enggak Itu dihapus dia Tapi yang sakit Dengan safar Dipertahankan Ya Ini yang disebut Dengan nasah Ya Jadi Di Di sawum yang sedang Di sawum yang kita laksanakan sekarang Yang sakit dengan yang safar Itu diakui Kerusohannya Bagaimana caranya Jadi gini Ketika kalian nanti Misalkan mudik Safar kan mudik ya Nah Mudiknya itu Berangkatnya jam berapa Biasanya itu kan Jarang yang Pas jam sahur Berangkat Jarang banget Biasanya itu kan pagi Atau siang Atau sore Itu kan Nah Kalau misalkan Ya Sebetulnya Dilihat dulu ya Kalau misalkan Sebetulnya Ketika mudik Kemudian Tidak sawum Membatalkan sawum Itu haknya Tapi kalau ketika mudik Dia sawum Itu bagaimana Itu lebih bagus lagi Sambil mudik Sambil sawum Itu lebih bagus lagi Toh mudik kita Gak seperti mudiknya Jaman Rasulullah Jaman Rasulullah Kalau mudik Pertama naik ontak Kedua nyeberangin Gurun pasir Ya Panas dan seterusnya Susah Kalau jaman sekarang Kalau mau mudik Tinggal pesen tiket Naik kereta Keretanya AC Ekonomi aja udah ada AC nya Nyaman Ya Keliengan gak mudik Jaman sekarang Enggak Jaman dahulu Mudik itu berat banget Tapi kalau safar Jaman sekarang Itu gak terlalu berat Mempertahankan sawum Ya Walaupun sedang mudik Lebih bagus Walaupun boleh Ketika mudik Tidak sawum Kenapa Karena kalau Kan mau mudik Udah batalin aja Gak pasti Cuma nanti harus diganti Digantinya di bulan syawal Bulan syawal Yang lain makan baso Antum lagi sawum Sakit Ya Ngeliatin doang Kok gak makan Lagi kodo Jadi mendingan Sambil mudik Gak terlalu berat Sambil sawum Kenapa Karena kalau yang Dilaksanakan bareng-bareng Lebih ringan Sebetulnya lagi mudik Boleh batal Tapi kan Ya Mempertahankan sawum Karena safarnya nyaman Itu lebih bagus lagi Nah Membatalkan sawumnya itu Dari kapan Nah Membatalkan sawumnya itu Dari kapan Dari malam Kan berangkat Tiket berangkat siang Oh tiket keretanya Dari stasiun Jam 1 siang Jam 1 siang Itu kan Nah Berarti subuhnya itu Gak usah sahur Kenapa? Karena memang mau safar Mau safar Jangan sawum kemudian Dibatalin Jangan Ya Kalau buruknya siang Berarti subuh Udah niat gak mau sahur Udah niat gak sawum sekalian Seperti itu Beda dengan niat Tetap mempertahankan sawum Kata Pak Ustad Pak Ustad Gojali namanya Gitu ya Nah Pertahankan sawum Oke saya pertahankan sawum Dia tetap sawum Ketika safar Ternyata Safarnya itu bukan naik kereta Ternyata safarnya itu naik bis Ternyata bisnya ngeluarin bau oli Kelengan Karena kan Oli kebakar naik bis Itu bau banget kelengan Pengen muntah dan selusnya kan Ya akhirnya batalin saja Nah ini gak masalah Tetap arti harus diganti Yang tidak boleh itu Sengaja sahum Kemudian sengaja ngebatalin itu Yang gak boleh Makanya kalau yang mau safar Jam satu siang Dari subuh itu udah memang Gak sahur sekalian Ya Allah menginginkan bagi kalian itu Kemudahan Allah tidak menginginkan Bagi kalian itu Kesusahan Dipermudah Sama seperti Sama seperti sholat Sama seperti sholat Sholat itu gampang Kalau gak bisa Berdiri duduk Kalau gak bisa duduk Rebahan Kalau gak bisa rebahan Ya Sholat kalau gak bisa rebahan Pakai isyarat saja Kalau gak bisa isyarat Sholatnya di dalam hati Karena pacak indahnya Udah gak bergerak Tapi masih punya kesadaran Sholatnya dengan kesadarannya saja Kalau udah gak bisa ngapa-ngapain Berarti udah waktunya disolatin Gitu ya Udah mati Gimana lagi Soom juga sama Ya Soom juga sama Soom kuat-kuat terusin Ya Walaupun gak safar Kalau udah gak kuat banget Kalo ya Udah batalin aja Ya Ganti dengan hari yang lain Ya Saya pikir Jarang banget ya Soom sampai Kecuali misalkan Dia gak sahur Ya Gak makan siang Kemudian Ya Pas tanggal 30 syakban Gak makan siang Gak makan malam Gak sahur Pas tanggal 1 Ramadan Nah kelayangan Udah Mendingan batalin aja Ya Dari pada mati Ya gak diopnamut Dan seterusnya Mendingan batalin saja Tapi saya pikir gak ada Orang itu kalau Ya harusnya itu Harusnya itu Soom itu Soom itu Ada latihan rohani Dan ada latihan Ya jasmani Latihan rohaninya Dengan soom Maka Syahwat kita akan berkurang Latihan jasmaninya Yang biasanya makan banyak Dengan soom Makanya jadi berkurang Nah kita mah kagak Kita mah yang namanya soom itu Ngegeser makan Ya asalnya makan pagi jadi subuh Ya asalnya makan siang jadi maghrib Makan malam di jama Jadi maghrib juga Makanya Abis romadon Bukannya kurus Malah Ya gemuk Gitu ya Pengeluaran romadon Dan di luar romadon Banyakan mana Romadon tuh Buhtinya tuh Banyakan romadon Gitu ya Nah Mungkin berkahnya disitu kali ya Nah Jadi sebetulnya Soom itu susah Ya Soom itu udah Allah perbudah Kuat laksanakan Gak kuat batalin Ganti di hari yang lain Makanya kalau misalkan orang yang Bagaimana dengan orang yang Kerjaannya memang berat Kerjaan yang paling berat itu apa Ya kalau dikitab kita pikir disebutkan Kalau dia itu misalkan Apa Pemotong batu Batu ditorong Ditorong gitu kan Kemudian dipotong-potong Ya Batu Koral yang kita pakai untuk Ya bahan semen dan seterusnya Itu bisa jadi kecil itu gimana Bisa jadi kecil itu gimana Kebayang gak Batu gede Duh Kemudian dipotong ketika Gitu kan Ya itu digajinya paling berapa Itu berat banget Nah kalau yang seperti itu Pas bulan Ramadan Gimana coba Ya udah Berarti batalin dulu Sampai dia dapet waktu yang Ya Karena kan bulan Ramadan itu kan 30 hari Bulan Ramadan itu 30 hari Kalau pas bulan Ramadan dia Kerjaannya masih keras Gak bisa Berarti batalin Nah yang 30 hari digantinya dengan apa Digantinya punya waktu 11 bulan Digantinya punya waktu 11 bulan Ya makanya di ayat itu Pakhidatul min ayah min ukur Jadi gak mesti Kita batal satu bulan Satu bulan itu gak saum Karena pekerjaan berat Kemudian digantinya di bulan syabat Di bulan syawal langsung Ya berat juga Bisa pengganti saum Ramadan itu Dicicil 11 bulan Dicicil Misalkan Saya mau kodok bulan Ramadan Bulan syawal 2 hari Silahkan Kemudian nanti Ya Bulan Apa Zulkodah 3 hari Silahkan Gak ada masalah Ya nih ibu-ibu nih Biasa misalkan Ini mumpung bulan Masih bulan syabat Ingat-ingat masih ada hutang gak Ya Masih ada hutang gak Dari haid yang sebelumnya Haid yang tahun kemarin Ya Atau misalkan bapak-bapak yang sakit tahun kemarin Ingat-ingat masih punya hutang gak Oh ternyata saya punya hutang Haid yang Ramadan tahun kemarin Belum dibayar Haid itu misalkan 3 hari 4 hari Belum dibayar Masih punya nih Ya 2 minggu untuk dibayar Gitu ya Jangan sampai Ya ngelebiin Kalau ngelebiin gimana Kalau ngelebiin gimana Ya Kita punya hutang Belum dibayar Misalkan 5 hari Dari Ramadan kemarin Ternyata udah masuk Bulan Ramadan Udah masuk tanggal 1 Ramadan Baru ingat Ah kemarin belum dibayar Gimana nih Nanti dibayarnya Apakah jadi dobel Enggak Cuman kalau di Masyafi Nanti pas begitu syawal Dia bayar yang tahun kemarin Yang tahun ke ini juga pasti ada haid juga ya Tahun ini pasti haid Bayar Tahun kemarin juga berapa hari bayar Dan dikenai denda Kalau di Masyafi Ada dendanya Kenapa? Karena melalaikan kewajibannya Ya Jadi Allah menginginkan kemudahan Kemudian 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 Supaya kalian menyempurnakan hitungan 30 hari Makanya di hadis itu ada disebutkan Ya Barang siapa yang saum 1 bulan Ramadan Kemudian dibarankan dengan 6 hari di bulan syawal Seperti saum 1 tahun penuh Kita 1 tahun saum terus gak bakalan kuat Meningan bulan Ramadan dan 6 hari di bulan syawal Pahalanya seperti saum selama 1 tahun penuh Kok bisa seperti itu? Ya Karena 30 hari ditambah 6 Jadi 36 36 dikali 10 Jadi 360 setahun tuh Tahun hijriah hitungannya ya Gitu Kemudian Nah jadi Karena bulan syawal itu Hitungannya paling lama 30 hari Ya kan Nah Antara saum kodok dengan saum syawal Itu gimana Apakah Gak boleh saum syawal kecuali kodok dulu Ya Ataukah boleh saum syawal kodok itu nanti Gitu ya Nah Makanya disini Kodok saum Ramadan itu Waktunya luas 11 bulan yang akan datang Tapi bulan syawal waktunya mepet Maka dahulukan yang bulan syawal Silahkan saja Dan bulan syawalnya juga Gak mesti tanggal 2 syawal Bisa dipecah-pecah Tanggal 2, tanggal 3 Atau misalkan 2 hari, 3 hari Bisa dipecah-pecah Yang penting 6 hari di bulan syawal Tapi ada juga yang mengatakan Gak boleh Saum syawal Kecuali sempurnakan dulu 30 hari bulan Ramadan Nah Dan memang Kalau lihat pendapat ini Bagus juga Biar kita tidak melalaikan Kodok Ramadan ya gak Selama-lamanya Selama-lamanya Seseorang itu Haid misalkan Karena haid itu pasti rutin ya Kalau laki-laki kan Gak haid ya gak Laki-laki Kalau perempuan kan ada Menstruasinya ada M-nya Laki-laki gak pernah M Paling mencret Gitu ya Nah Haid itu dalam 1 bulan Ramadan Besok nih haid Paling berapa lama? Seminggu Seminggu Sedangkan bulan syawal itu 30 hari Bulan Kodok Ramadan dulu seminggu Kemudian 6 hari di bulan syawal Udah Sisa bulannya kita gak punya tanggungan enak Kemudian Ya Walituka birung loha Setelah selesai bulan Ramadan Walituka birung loha Dan hendaklah kalian bertakbir Bulan Apa ini Idul pitrinya La'an lakum tashkurun Mudah-mudahan Kalian menjadi orang-orang yang bersyukur Nah ini yang uniknya Wa'idha sa'alaka ibadianni Fa'inni korib Uji budak Wa tadda'i Iza da'an Fal yastajibuli Wal yuminubi La'an lahum Yarisudun Jika hambaku Ya bertanya kepada engkau Wahai Muhammad Mengenai aku Maka jawab Aku ini dekat Jadi ada yang bertanya kepada Rasulullah Wahai Rasulullah Allah itu Dekat gak? Sehingga kita harus bisik-bisik Atau jauh Sehingga kita harus teriak-teriak Rasulullah gak jawab Turun ayat ini Kalau ada hamba Allah yang bertanya kepada engkau Aku jawab Aku dekat Uji budak Saking dekatnya Aku jawab Doa orang yang meminta Fal yastajibuli Wal yuminubi La'an lahum Yarisudun Nah Kemudian setelah ayat ini Masih ayat sa'um lagi Ya Mengenai Ya Ibtor dan seterusnya Nah jadi Ayat mengenai doa Nyelip Di ayat-ayat sa'um Ayat sa'um itu kan Dari 183 Sampai 187 Ya Nah 186 Ayat mengenai doa Artinya apa? Akhirnya para ulama tafsir Yang menjelaskan Ayat doa Yang nyelip Di ayat-ayat sa'um Ini jadi isyarat Bahwasanya selama di bulan sa'um Kita harus memperbanyak Memperjanyak doa Bahkan ada hadisnya ya Innaliswaimi indafitrihi Ladakmatan laturot Sesungguhnya orang yang sa'um Ketika dia berbuka Dia memiliki satu doa Yang tidak akan ditolak Jadi ketika berbuka Doanya itu Jangan hanya Jangan hanya Biasanya pakai apa? Allah Malakasumtu Atau Zahabat Zoma Yang mana aja sama ya Allah Malakasumtu Atau Zahabat Zoma Allah Malakasumtu Hilang Rasa haus Jadi kalau misalkan pas begitu Aulu Wakbar Aulu Wakbar Megang Sok buah Zahabat Zoma Belum juga diminum Masih haus Ya Terus gimana? Bismillah dulu Bismillah Ausnya hilang? Belum Minum lagi Gitu ya Masih ada hausnya? Masih minum Udah selesai baru Zahabat Zoma Apakah cuma ini doang? Doanya kagak Ya Terus doanya apa? Apa saja Setelah Zahabat Zoma Ya Allah Haji Ya Allah Ya Allah Nikah lagi Gitu ya Eh gak kedengeran kan yang tadinya Nikah Gitu ya Itu terserah mau doa apa saja Jadi jangan hanya terbatas Ke Zahabat Zoma aja Ya Allah Ya Allah Pokoknya bebas doa apa saja Karena Rasul mengatakan Ketika berbuka Orang yang suami itu Memiliki doa Yang tidak ditolak Ya Perbanyak doa ketika Berbuka ya Jangan sambil makan Ya Allah Ya Allah Jangan Batalin dulu Ya Batalin dulu Zahabat Zoma Baru Angkat tangan Seperti biasa Angkat tangan Ngadap kiblat Banyak Jangan lama-lama Matar Harusnya keburu habis Ya Allah Habis itu baru makan Ada yang Ya masjid kan beda-beda Kebijakan setiap masjid kan beda-beda Ada yang makan dulu Baru sholat Ada yang sholat dulu Baru makan Dan ada yang makan Terus gak sholat Langsung pulang Ada Kayak gitu ya Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pada hari ini Ada pertanyaan gak sebelum saya tutup Ya silahkan Ya gak apa-apa Ini yang tadi masalah Jakat Ya Jakat tadi kan Maksudnya begini dosa itu Jakatnya Jakat Harta Ya Jakat Mal Harusnya jatuh tempohnya Panitia Jakat Panitia Jakat Menerima Jakat Mal Kemudian Jakat Pitri Jakat Hewan Dan seterusnya Apa semuanya disebutin Jadi orang yang Jadi orang yang kayaknya itu Oh Jakat Mal dibayar pas Idul Pitri Enggak Jakat Mal itu dibayar pas Ketika dia Ketika dia Ya dapat Nisopnya kapan Bulan Syaban Bulan Syaban berikutnya Bayar Bukan Patokannya bukan Januari Patokannya bukan Januari Februari Bukan Itu mah gajian kalian Patokannya itu adalah Syaban Kemudian Rojab Syaban Romadun Dan seterusnya Jadi dihitungnya dari situ Kalau dimajuin boleh Kalau dimundurin Itu gak boleh Ya Kalau lebih Berarti dosa Satu tahun lebih Berarti dosa Kalau satu tahun kurang Gak apa-apa Satu tahun kurang Gak apa-apa Benar Seperti itu Oh yang penting Cua Gitu ya Yang penting Mau telat Mau awal Yang penting disini Itu maksudnya Dosa itu Tidak ditanggung Sama yang nerima Dosa itu yang ngasih Gitu ya Gak ada lagi Subhanakulamu Mbika Shadu'ala Ilha Ilha Anta Shadu'ala Wa Tuh Boleh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih atas dukungan